Nah, kalau nilai impedance-nya ini berbeda, apa pengaruhnya terhadap bunyi yang dihasilkan? Masuk pintu satu ada yang cepet, masuk pintu dua ada yang gope, masuk pintu tiga ada yang gocap. Habis, jadi harus banyak modal. Bahaya dong kalau kita rangkai secara paralel. Iya, berbahaya. Tinggal colok-colok-colok-colok. Pada dasarnya, pada hakikatnya, diciptakan bukan untuk banyak spekker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya di Haji Permanovisya yang kembali sebagaimana biasa hadir dengan pengetahuan dasar tentang dunia audio khususnya bagi teman-teman semuanya yang berminat atau teman-teman yang baru, pemula. Kita menghadirkan tips dan trik seputar audio, segala sesuatunya yang berkenaan dengan audio dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bermanfaat bagi semuanya, bagi yang belum tahu. Karena saya yakin bahwa di sini banyak suhu-suhu audio. Yang sudah malang melintang. Ibarat pendekar itu sudah malang melintang di dunia persilatan. Saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada rekan-rekan semuanya, baik yang sudah komen ya. Terima kasih atas supportnya, atas atensinya ya. Saya sangat-sangat berterima kasih kalau ada yang memberikan saran, informasi, apalagi ya kalau saya salah gitu, silahkan mohon dibenarkan gitu. Karena saya di sini hanya sekedar bagi ya, saya bukan guru gitu, saya bukan suhu gitu ya. Tapi saya hanya sekedar berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan. Dan ini pun saya selalu katakan dari awal, bahwa ini adalah pengetahuan-pengetahuan dasar ya. Hal-hal kecil mengenai audio yang saya informasikan. Karena dengan basic dasar inilah, nanti orang bisa mengembangkan sendiri. Silahkan anda-anda semuanya mengembangkan sendiri dengan kreativitas yang ada. Dan saya yakin bahwa suatu saat, anda bisa menjadi seorang audio engineer yang mantep. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan hari ini, jangan lupa sekali lagi yang berkenan silahkan di subscribe dulu. Apabila yang kami sampaikan bermanfaat, mohon nanti dibagikan kepada teman-teman. Dengan harapan makin banyak orang yang tahu, makin banyak memberikan manfaat untuk orang banyak. Kembali pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan pembicaraan kita pada episode yang lalu. Janji saya bahwa kita akan membahas tentang masalah rangkaian speaker. Pada episode yang lalu, kita telah membahas tentang kekuatan daya daripada sebuah amplifier dan kemampuan daya dari sebuah speaker. Kali ini kita akan membahas seperti janji saya, bagaimana merangkai speaker yang banyak lebih daripada satu. Teman-teman semuanya perlu disadari bahwa power amplifier itu pada dasarnya, pada hakikatnya, diciptakan bukan untuk banyak speaker, bukan untuk dipasangi dengan rentetan speaker. Kalau kita mau kembali kepada dasar sama sekali bahwa satu power itu hanya digunakan untuk satu speaker. Kalau powernya mono ya, tapi kalau power stereo itu diciptakan untuk dua speaker saja. Disitulah kenapa setiap power amplifier itu bertuliskan. Bertuliskan wattnya, bertuliskan impedansinya seperti kita bahas pada pekan lalu ya. Namun sekali lagi pada prakteknya, kalau satu speaker, satu power, banyak power yang diperlukan gitu. Sementara kita bawa ada enam, kadang dua belas speaker dalam sebuah live performance misalnya. Disinilah diperlukan adanya pengetahuan bagaimana cara merangkai speaker itu sendiri. Nah di dalam perangkaian speaker yang lebih daripada satu ini, memang kita harus punya pengetahuan dasar untuk menghitung seberapa besar power amplifier ini, seberapa besar yang bisa disandang oleh speaker yang ada. Sebagai contoh ya, power amplifier bertuliskan misalnya 800 watt 4 ohm misalnya. Ya kita carilah speaker yang ideal gitu, 800 watt 4 ohm tadi. Nah kalau kita mau nambah speaker lagi, ya idealnya kita nambah lagi power gitu. Begitu yang seharusnya gitu ya. Tapi kalau seperti itu berapa cost yang harus kita investasikan, berapa duit yang harus kita keluarkan. Kalau kita mau nambah speaker lagi, nambah power lagi. Nah untuk hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang cara merangkai beberapa buah speaker. Yang lebih daripada satu untuk dikomposisikan pada satu buah amplifier. Teman-teman semuanya, di dalam dunia audio ada dua formasi yang kita kenal dalam kita merangkai sebuah rangkaian speaker, sound system. Dan dua formasi ini merupakan pilihan bagi kita, kita ingin menggunakan yang mana. Dua formasi ini kita kenal dengan nama formasi paralel dan juga seri. Kedua rangkaian ini memang memiliki perbedaan baik pada struktur atau kedudukan speaker itu sendiri, serta jalur arusnya, serta juga pada pemanfaatan kedua rangkaian ini. Baik kita bahas yang pertama adalah rangkaian paralel dulu. Rangkaian paralel ini mungkin adalah rangkaian yang paling umum kita kenal. Dan inilah yang paling banyak digunakan di dalam kita memainkan atau merangkai sebuah sound system. Karena cukup mudah, tinggal colok-colok-colok. Nah bagaimana sebenarnya rangkaian paralel itu? Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian lebih dari sebuah speaker yang dijadikan menjadi satu masing-masing pada kutubnya. Artinya dia berterminal pada dua titik plus min. Jadi seluruh speaker yang ada itu plus digabung dengan plus, minus digabung dengan minus. Seberapa banyak pun speaker, kalau kita rangkai secara paralel maka kutub plusnya harus bersama-sama dan kutub minusnya harus bersama-sama. Sementara untuk rangkaian seri, rangkaian seri ini adalah sebuah rangkaian lebih dari satu speaker yang dijalin menjadi sebuah lingkaran arus. Rangkaian seri adalah rangkaian yang menyambungkan semua speaker yang ada, masing-masing dengan speaker di sebelahnya. Jadi speaker satu itu plusnya disambungkan ke minus speaker dua, plus speaker dua disambungkan ke minus speaker tiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai masing-masing kedua ujung nanti bertemu yang menuju ke power amplifier. Untuk gambarannya seperti yang Anda lihat, jadi ini adalah rangkaian paralel. Sementara yang satunya lagi ini adalah rangkaian seri. Kedua rangkaian ini memang sangat berbeda. Nah perbedaan formasi ini akan menimbulkan perbedaan pada daya yang dihasilkan, serta bunyi yang dikeluarkan. Mengapa ada dua rangkaian seperti ini dalam dunia elektronika atau dalam dunia sound system khususnya? Ya karena sistem kerjanya atau sistem hukum yang di dalamnya, dia sama dengan resistor atau ristan, tahanan. Dimana tahanan itu dia juga bisa dirangkai secara paralel dan bisa pula dirangkai secara seri. Karena hukumnya sama dengan resistor, maka perhitungannya pun sama. Nah kemudian mungkin kita bertanya, apa kelebihan masing-masing dari kedua rangkaian ini? Kedua rangkaian ini jelas punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk paralel, paralel ini adalah salah satu yang kebanyakan umumnya orang memasang speaker secara paralel. Kelebihannya ya karena memang rangkaian paralel ini mudah diaplikasikan gitu. Tinggal colok aja mau nambah speaker tinggal cari plusnya mana nih, minusnya mana nih, tinggal cantol ke situ gitu. Mudah jadi gitu. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel ini dia tidak membebani terhadap daya daripada power amplifier. Kita pasang berapapun dia, dua speaker, tiga speaker. Dia tidak akan terpengaruh gitu power amplifier-nya. Yang terpengaruh nanti malah bisa speaker-nya gitu ya. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, ada nilai impedansi di situ yang berkurang. Nah, untuk speaker yang dirangkai secara seri, apabila kita rangkai, maka dia akan membebani terhadap power amplifier yang ada. Kenapa? Karena nilai impedansinya jadi bertambah. Nah, kita tahu seperti yang kita bahas kemarin bahwa speaker itu punya ukuran watt dan juga punya ukuran impedansi atau nilai ohm, resistansi yang ada di dalam. Impedansi inilah di kedua rangkaian ini akan sangat berbeda gitu. Kalau watt-nya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi untuk watt atau daya daripada speaker itu, dia tidak akan terpengaruh. Baik di rangkai secara paralel ataupun juga di rangkai secara seri. Jadi kalau misalnya dua speaker misalnya dengan daya 50-50, kita pasang secara paralel dia tetap 100 watt. Kita pasang secara seri dia juga tetap 100 watt. Yang berbeda pengaruhnya adalah pada nilai impedansi. Nilai impedansi inilah yang paling penting yang harus diperhatikan apabila kita ingin merangkai sebuah rangkaian speaker. Kalau misalnya kita punya dua buah speaker dengan daya 20 watt. Sementara untuk nilai ohm-nya adalah 8 ohm. Kita punya dua biji. Nah, maka daya kekuatan daripada dua buah speaker ini, Seperti saya katakan tadi, ditambahkan saja. Jadi 20 watt tambah 20 watt, hasilnya adalah 40 watt untuk daya totalnya. Ya, total daya gitu. Jadi total daya ini tetap di jumlah. Namun nilai impedansinya itu akan berubah. Yang semula satu biji 8 ohm, karena ini dua biji, maka dia akan dibagi dua. Artinya total daripada sebuah speaker yang masing-masing 8 ohm, Kalau dua biji, maka dia akan menjadi 4 ohm. Sama juga kalau kita punya tiga biji misalnya. Powernya 3 kali 20, maka watt yang dihasilkan adalah 60 watt. Nah, untuk impedansinya, maka tinggal dibagi saja tuh. Jadi 8 dibagi 3 akan menghasilkan 2,6 ohm. Kalau tambah satu lagi, itu nilai ohmnya akan semakin menurun. Jadi kalau kita tambah satu biji lagi, itu tidak 2,6 lagi, dia akan turun lagi. 8 bagi 4 berapa? Jadi kalau 8 bagi 4, tinggal 2 saja lagi ya. Kalau kita pasang satu biji lagi spekernya, maka nilainya akan menjadi 2 ohm. Nah, kemudian untuk rangkaian seri, saya sudah katakan tadi bahwa dia tetap sama, untuk wattnya tetap sama. Kalau 2, dia tetap 40 watt. Kalau 3, dia juga tetap 60 watt. Namun, yang terjadi dalam rangkaian seri ini, kalau pada rangkaian paralel itu nilai ohmnya dibagi 2, maka pada rangkaian seri ini jumlah ohmnya juga ikut ditambahkan. Jadi bertambah. Jadi kalau yang 8 ohm maksud saya, kalau yang 8 ohm itu 2 biji dirangkai secara seri, maka impedansinya akan menjadi 16 ohm. Kalau 3 biji, maka akan menghasilkan nilai 24 ohm. Nah, oke. Jadi rangkaian seri dan rangkaian paralel ini yang terjadi adalah perbedaannya pada nilai ohmnya. Kalau rangkaian seri ohmnya adalah 16, kalau di paralel dia jadi 4 ohm. Sangat jauh ini perbedaannya. Nah, kalau nilai impedansinya ini berbeda, apa pengaruhnya terhadap bunyi yang dihasilkan? Tentu akan sangat berbeda. Di mana perbedaannya, kalau kita rangkaian secara seri, dayanya akan mengalami hambatan yang sangat besar, 16 ohm. Kita tidak akan khawatir speaker itu akan putus. Karena nilai hambatannya, nilai resistansinya, semakin dia ditambah, dia akan semakin menaik. Jadi dia semakin menjauh daripada resiko putus. Namun dampaknya apa? Di mana? Dampaknya terhadap power amplifier. Dia akan semakin berat itu. Karena daya yang disandangnya, tahanan yang disandangnya, semakin tinggi. Ibarat orang jaga portal, yang semula satu orang jaga portal. Ini bertiga, berdua, bertiga, berempat. Makin ditambah orangnya, makin sulit dia untuk masuk. Nanti dampaknya terhadap bunyi. Wattnya meningkat, tapi dia akan semakin kecil suaranya. Semakin turun, semakin turun, semakin turun. Lain dengan yang dirangkai secara paralel. Dia akan tetap nyaring. Justru dia hambatannya menjadi berkurang. Tetapi kalau kita pasang secara paralel, dia malah mendekati kerentanan putus. Karena nilai resistansinya menurun, 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 nah kemudian kalau begitu, aduh berkir. Bahaya dong kalau kita rangkai secara paralel. Ya, untuk itulah kita perlu tahu berapa om sebuah speaker itu, berapa hitungannya, kalau ditotalkan menjadi 2, kalau ditotalkan menjadi 3, 4, dan seterusnya, berapa nilai om terakhir. Nilai om terakhir inilah yang menjadi patokan kita. Kalau kita merangkai beberapa buah speaker secara paralel. Jadi patokan utamanya adalah nilai impedansinya ini yang akhir berapa. jadi dari sini, kita sendiri lah yang bisa memposisikan gitu. Untuk merangkai sebuah rangkaian speaker yang lebih daripada satu, apa mau memakai rangkaian paralel atau mau memakai seri. dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu tips mungkin ya, bagi kita yang ingin memparalel beberapa buah speaker, carilah speaker itu yang nilai impedansinya udah tinggi duluan. Katakanlah, sebuah power amplifier, impedansi yang disarankan atau direkomendasikan pada power amplifier. Misalnya pada power amplifier ada 4 ohm, kita mau memasang berapa biji ini. Kita tinggal kalikan saja tuh untuk mencari speaker yang ideal. Kita kalikan lah. Misalnya itu 4 ohm, sudah tahu kita ukurannya di power amplifier itu 4 ohm yang disarankan. Kita kali berapa biji yang kita butuhkan. 3 misalnya. Kita mau memasang 3 nih. Udah, 4 x 3, 12 ohm. 12 ohm, 3 biji. Kita rangkai. Jadi ketiganya yang 12 ini nanti kalau dipasang secara paralel, maka dia akan menghasilkan nilai akhir impedansi 4 ohm. Sesuai dengan power amplifier-nya. Kalau kita mau pasang 2 biji saja, ya sudah 4 x 2. 8, cari speaker yang 8 ohm. Beli 2 biji. Pasang. Nilai akhirnya 4 ohm. Sesuai dengan power amplifier-nya. Kalau untuk yang seri, memang tidak ada matinya gitu ya. Kita mau pasang berapa, kayak saya, cuma nanti dia turun, turun, turun. Hampir nggak bunyi lagi gitu ya. Karena kalau speaker dengan rangkaian yang seri, dia akan membutuhkan sebuah power amplifier yang dayanya sangat tinggi gitu ya. Saya ibaratkan tadi ibarat portal ya. Dia akan melalui beberapa orang. Masuk pintu 1 ada yang cepek. Masuk pintu 2 ada yang gopek gitu. Masuk pintu 3 ada yang gocap. Habis. Jadi harus banyak modal. Jadi kalau dirangkai secara seri, itu speaker ya, makin banyak dirangkai secara seri, maka itu power amplifier adalah power amplifier yang sukih. Kalau kurang modal, nggak sampai lagi ke ujung. Habis gitu. Baik, jadi itu tadi ya. Kelemahan dan kelebihan daripada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kita tahu tuh alasannya mengapa orang jadi memakai rangkaian paralel. Karena lebih mudah kemudian juga tidak membebani power amplifier sehingga banyak orang memakai sistem paralel. Lantas apakah rangkaian seri ini tidak ada manfaatnya dan tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan? Ada manfaatnya dan bisa diaplikasikan. Kemudian ada yang bertanya bisakah kedua rangkaian itu disatukan gitu. Sebelah misalnya ada yang di seri, sebelahnya ada yang di paralel. Sangat bisa sekali ya. Dan itulah yang menjadi solusi bagi kita untuk mengantisipasi itu tadi. Logikanya begini. Kalau kita rangkai dia secara paralel otomatis daya impedansinya akan menurun. Nah, kita bisa naikkan daya impedansi ini dengan merangkai lagi dengan sebelahnya secara seri. Nah, kesimpulannya kalau kita ingin merangkai secara paralel maka carilah speker yang berimpedansi tinggi. Namun, kalau kita punya speker-speker yang berimpedansi rendah manfaatkan itu dengan cara merangkai secara seri. Oke, itu saja membahasai kita pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sekali lagi terima kasih yang selalu bersedia berpartisipasi. Jangan lupa bagi teman-teman semuanya yang mungkin merasa bermanfaat apa yang kami sampaikan silahkan di like dan share ke teman-teman Anda senantiasa subscribe bagi yang belum karena subscribe itu adalah pemberi motivasi bagi kami untuk membangkitkan memori atau pengalaman-pengalaman dulu ya yang mudah-mudahan kita bisa angkat untuk kita bagikan kembali. Oke, terima kasih atas segala perhatian sampai jumpa pada topik yang akan datang jangan lupa untuk teman-teman semuanya tetap selalu di Ajepermana official terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh